Sebagai kelurahan mengikuti penilaian dokumen Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS dan Bank Sampah Tingkat Kota Pekalongan pada tahun 2022. Kegiatan tersebut digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH di Aula TPPKK pada Rabu 28 September 2022. Kedelapan kelurahan tersebut merupakan perwakilan dari empat kecamatan di Kota Pekalongan. Dalam penilaian ini turut melibatkan tim penggerak PKK, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DINPERKIM. Ketua tim penggerak PKK Kota Pekalongan sekaligus tim juri Inggit Soraya menyampaikan bahwa Lomba LBS dan Bank Sampah ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat agar termotivasi untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. Ia juga menilai meskipun masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan namun Inggit juga mengapresiasi warga yang senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya langkah positif ini patut didorong sehingga nantinya bisa menjadi sebuah budaya baik yang berkembang di masyarakat dan bisa ditiru oleh warga lainnya. Lebih lanjut penilaian yang dilakukan melalui sanitasi air, pengelolaan bank sampah, pengelolaan lingkungan, penghijauan, dan indikator lainnya. Ada pun peserta Lomba LBS berjumlah 8 kelurahan dan 6 kelurahan mengikuti penilaian Lomba Bank Sampah. Dirinya juga berharap melalui Lomba ini masyarakat dapat tergugah dan sadar untuk menjaga lingkungan supaya bersih, nyaman, dan indah. Yang diharapkan semakin kita mengadakan Lomba harapannya dari masyarakat lebih semangat untuk menjaga kebersihan tapi harapannya tidak hanya sekedar pas dilombakan saja tapi untuk seterusnya untuk menjadi budaya di masyarakat tetap menjaga lingkungan yang bersih dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar. Usai penilaian dokumen nantinya pengumuman juara akan dilakukan pada akhir Oktober. Gintana Agna, Batik TV melaporkan.